Warga di kawasan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat, digegerkan dengan tenggelamnya seorang remaja di Kalibanjir, Kanal Barat. Dengan menggunakan alat berat tim Sarbasarnas DKI Jakarta dan pemadam kebakaran berupaya mencari korban soliin 20 tahun. Petugas juga mengerahkan sejumlah perahu karet untuk menyisir keberadaan korban yang tenggelam. Derasnya aliran kali dan banyaknya sampah membuat korban sulit ditemukan. Peristiwa berawal saat korban bersama kedua rekannya tengah berada di lapak pedagang kopi pinggir kali sambil menunggu sopir mobil travel untuk menitipkan uang ke orang tuanya di Cianjur, Jawa Barat. Tiba-tiba korban ketakutan melihat segerombolan game motor yang hendak menyerangnya. Naas korban yang panik justru melompat ke aliran kali di lokasi dan hilang tenggelam. Terima kasih telah menonton!